hai oke teman-teman Assalamualaikum yang disini kemarin bertanya Bang bagaimana cara memutar dan melipat gunting ya ya Bang tukang kelihatannya katanya keren kalau misalnya kita motong rambut atasnya cuman bisa dilipat seperti ini ya sedang berbagai posisi pemotongannya seperti apa gitu ya di video ini saya akan jelaskan dalam gerakan lambat ya buat temen-temen pemula ini ya ya mungkin ada juga berbagai posisi ya Apakah bisa di bisa kita lipat gunting yang besar juga seperti ini atau misalnya hanya berlaku di gunting yang kecil saja Oke saksikan terus ya oke langsung kita gas langsung ke video tutorialnya Oke teman-teman di sini saya udah pegang dua gunting ya jadi dengan berbagai ukuran ya pertama ada 5,5 kedua ada 7 inci ya gunting berbeda jadi ini handlenya yang pertama pendek dan agak melengkung yang kedua adalah panjang dan lurus yakin di sini kita akan praktekan bagaimana cara japling untuk kedua gunting ini ya ini kan ada yang memang temen-temen terkendalanya Bang bagaimana guntingnya kalau misalnya guntingnya panjang Apakah tetap bisa Oke di sini ya Oke pertama-tama di sini sebelum kita tutorialnya jadi kita pelajari dulu cara pegang gunting yang benar seperti apa ya oke ada sini untuk cara pegang gunting mungkin di sini ada teman-teman yang sempat salah juga ya pegangnya ya sorry kayak gini ya jadi di sini cara pegang yang salah adalah si kelengkingnya itu tersisa kayak gini ya yang benarnya adalah seperti ini teman-teman jadi kita masukin semua jari ke gunting satu dua tiga empat lima jadi seperti ini ya teman-teman seperti ini ya cara pegangnya jadi cara pegangnya jangan terlalu dalam jangan terlalu dalam jangan terlalu dalam banget kayak gini ya nah ini hampir memakan ke semua jari seperti ini memakan ke pangkal ini akan kesulitan kita dalam memotong ya jadi jarak tembak atau tenaga kita juga akan berkurang ya jadi kalau misalnya pegang gunting kita ingin usahakan kita di ujungnya saja seperti ini ya nah supaya jarak tembak kita atau jarak pegang kita lebih enak ya oke yang kedua adalah yang bergerak adalah jempolnya teman-teman ya oke mungkin bisa lihat yang bergerak adalah jempol nah seperti ini kalau misalnya kita tempelkan di objek seperti ini ya nah pemotongannya seperti ini ya untuk bagian yang atas bagian posisi gini kalau seperti ini posisi dia dipotong bagian atas seperti ini nah jadi yang bergerak adalah jempol ini ya teman-teman ya bisa kelihatan nah ini kita di bagian jempolnya hanya dimasukkan sedikit saja seperti ini teman-teman ya oke nah jadi kalau misalnya jangan kalau masuk ke dalam sulit yang penting bisa bagian ke arah pergerakan ininya bisa kena ya yang bagian sini kita bisa potong seperti ini oke oke sekarang yang besar ya sama ya oke untuk yang panjang sama juga nah ini pasti ada dudukan seperti ini ya untuk kelingking cara pakainya sama 1 2 3 4 5 seperti ini ya oke sama saja nah cara tembaknya juga sama cara potongnya sama yang yang bergerak adalah bagian jempolnya ya oke untuk bagian sini sama juga sebelah atas kini sama ya bagian point cutting seperti ini sama juga ya seperti ini oke sekarang kita akan bagaimana cara juggling dan memutar teman-teman ya oke seperti ini ya nah kalau misalnya gerakan agak cepatnya seperti ini dan atas and cutting ya gini ya nah jadi seperti ini posisinya ya sorry tuh nah cepatnya seperti ini oke nah kayak gini ya motongannya motongan bagian atas seperti ini point cutting seperti ini bagian bawah seperti ini bisa juga ya bagian bawah oke sekarang sekarang kita akan gerakan lambat jadi pertama-tama posisikan tangan seperti ini ya teman-teman ya jadi posisi gunting adalah dia melipat ke sebelah sini nah sorry truck jadi sebelah sini pulah posisi pulangnya oke saya selanjutnya kita akan lambat jadi seperti ini nah nah seperti ini ya tuh setetat lambat kesini ke sini masuk ke sini ya teman-teman bisa kelihatkan ya seperti ini lambat ke sini gini terlagi kesini masuk ya gerakan gini gerakan gini gerakan gini bisa gerakan gini ya seperti ini juga yang besar-besar sama teman-teman ya oke tetap ini bisa juga sama itu yang besar lebih enak juga sih kamu lebih besar tuh nah tuh jadi pertama-tama bagian ceritanya harus lentur temen-temen ya jadi ini harus banyak perhatian tuh tetap sembunyikan ini ke sini sama slide kayak gini eh otak langsung kita kini tinggal tinggal gerakan aja ke arah depan seperti ini nah panjang sama juga juga pencating sama dibawa juga sama kayak gini ya klik arah kayak gini sama dari atas ini pemotongannya sini sama tekset set gitu ya set nah kayak gini seperti itu Oke teman-teman ya silahkan dipraktekan di rumah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ini nggak wajib bisa jagung seperti ini yang paling penting teman-teman bisa cara motong basic yang bener dulu ya Oke terima kasih yang sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam that's good that's good